Oke, bisa kita? Saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapores, Pak Dirlantas, Pak Asop, Kodam, kemudian dari POM AD, dari AL, POM AL. Kenapa saya hadirkan teman-teman dari Stasiti TNI di sini? Karena kita ketahui bersama bahwa, kita ketahui bersama bahwa kemarin sempat viral di media sosial, adanya satu kejadian di daerah Jalan Yosudarso ya, Yosudarso Sunter, yang sempat heboh di media sosial. Ada seorang pengemudi kendaraan Roda 4, merek Pajiru, yang kemudian turun dengan emosi memukul dengan alat sopir salah satu trak tronton, berkali-kali melakukan pemukulan, kemudian direkam oleh pengendara kendaraan seorang ibu-ibu yang merekam kejadian tersebut. Ini ucapan terima kasih, juga pembelajaran bagi masyarakat. Pertama saya ucapkan terima kasih kami dari pihak kepolisian, karena dari hasil rekamannya ini kita bisa mengungkap kasus pemukulan ini. Ini menandakan bahwa masyarakat sekarang sudah peka terhadap hal-hal yang seperti kejadian-kejadian di lapangan. Ini adalah salah satu mata telinga kami sebagai alat bukti kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya katakan tadi kenapa saya harus menghadirkan, karena memang rekamannya di situ, pada saat kejadian ada seseorang yang menggunakan kaos TNI. Mungkin masyarakat tidak tahu, yang merekam terus tidak tahu, apakah pelakunya ini juga termasuk yang menggunakan kaos itu, karena menyebutkan di situ ada TNI. Sehingga perlu kami hadirkan di sini, sekalian meluruskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI. Yang kedua, yang menggunakan kaos loreng atau doreng biasa dikenal di situ pada saat itu, di TKP, yang berupaya bukan sebagai rekanan si pelaku ya, dia berupaya untuk memisahkan. Memisahkan si pelaku ini, kemudian juga untuk menahan pelaku ini jangan berbuat semena-mena. Itu menggunakan pakaian doreng itu juga bukan anggota TNI. TNI ya, dia adalah wanra ya, security, security dekat perusahaan di depan dari kejadian tersebut, yang pada saat itu menggunakan pakaian mirip memang dengan TNI. Sehingga perlu kami hadirkan di sini, juga sekali menegaskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI, dan pada saatnya menggunakan baju, baju doreng tersebut, bukan juga sebagai pelaku. ya, ini yang pertama. Yang kedua, kejadian memang ini di daerah Yosudarso, yang sempat viral itu, sekitar hari Sabtu, jam 4 sore. Ya, ini yang rame di media sosial, dari hasil penyelidikan, juga bantuan dari video yang kita lihat di sini, hasil penyelidikan ini memang kita ungkap berdasarkan hasil penyusuran dari penyidik, atau histori perjalanan dari penyidik yang mengikuti bersama-sama dengan anggota lantas, dan menemukan wajah tersangka melalui kendaraan yang digunakan oleh si pelaku ini. Dari kamera Ethle, ya, dari kamera Ethle, sering sudah kita sampaikan, dan ini pengungkapan bukan baru sekali oleh kamera Ethle, sudah banyak pengungkapan yang kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui data dan muka kendaraan. Coba lihat, ini mukanya, ya, ini pelakunya, jadi histori kendaraan, jam berapa dia berangkat, dan arah kemana, ya, berdasarkan keterangan saksi, kemudian kita gabungkan dengan adanya kamera Ethle, yang dipasang di DKI Jakarta ini, menemukanlah kendaraan tersebut. Dengan wajah, dan langsung keluar identitas, identitas dari seri pelaku, ini, inisialnya adalah Oka, alias OT, dia laki-laki umur 40 tahun, pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut ya, ya, mantan pelaut, bukan angkatan laut, yang disebutkan rame-rame lagi di media sosial, saya pertegas lagi, mantan pelaut, kerjanya outsourcing, outsourcing itu dia mengumpulkan orang-orang yang mau jadi pelaut, dia dapat fee di situ, ya, itu pekerjaannya setiap hari, nah kemudian, berdasarkan hasil penyidikan, yang bersangkutan, kita amankan tadi pagi, di Bandara Suta, ya, di Bandara Suta, yang bersangkutan, alamatnya adalah di daerah Jakarta Utara, sesuai dengan KTP yang ada, nomor yang dia gunakan adalah pada saat itu, coba lihat di nomornya ini, ini B1861QH, ini adalah nomor palsu, nanti akan kenakan, kami akan lapis di sini, sesuai dengan kesalahannya, kami akan lapis di pasalnya, QH ini adalah nomor palsu, nomor aslinya adalah, B9791UIX, ulangi, ulangi ulangi, nah ini, VJ, ulangi ulangi lagi, nomor aslinya adalah, 1086VJA, ini nomor aslinya, ya, ini dia ketop, sebenarnya, kendarannya itu mati, ya, kendarannya ini sudah mati, masa berlakunya itu, 12 bulan 5 2020, ini salah satu motifnya juga, kenapa dia mengganti dengan nomor palsu, karena kendarannya ini, sudah tidak berlaku lagi, sejak bulan 5, tanggal 12 2020, sehingga dia menggunakan, B1861QH ini, ya, ini nomor palsu yang digunakan, nanti akan kami ini kan, kami masih mendalami, karena baru kita amankan tadi pagi, sementara ini, pengakuannya, dia emosi, karena di klakson oleh, mobil trailer tersebut, sehingga timbul emosinya, bahkan dua kali, sudah sempat di, lerai oleh, orang yang di jalan, yang menggunakan kaos doreng, apa, kaos apa, kaos, peni tersebut, sudah di lerai sebenarnya, tetapi, masih dengan emosi lagi, setelah memingkirkan, kendaraannya turun lagi, bahkan memecahkan kaca, daripada trailer tersebut, satu pesan lagi, yang saya samikan juga, kepada pemilik trailer, tidak usah takut, pada pengusaha-pengusaha, kendaraan yang memang, mengangkut barang-barang, yang kemarin sudah kita lakukan, pengungkapan terhadap, para preman-preman yang ada, tidak usah takut, kami TNI Polri, terus akan menjaga, kami akan menjaga semua, dari gerakan preman-preman yang ada, akan mengganggu, karena ini mengganggu perekonomian, kemarin sudah kita ungkap banyak, bahkan pungli-pungli, di dalam pelabuhan pun, kita sudah ungkap, ini masih terus kita lakukan, ini yang perlu saya sampaikan juga, para pengusaha-pengusaha trailer, tidak usah takut, segera laporkan, ke kami apabila menemukan, atau ada lagi indikasi, preman-preman yang coba mengganggu, kendaraan-kendaraan, trak-trek angkutan trailer-trailer ini, yang masuk ke pelabuhan ini, kalau ada masih ada yang gagu, preman-preman lagi, segera laporkan, kami akan tidak tegas, Kapolnya sudah menyampaikan, kami akan kejar semua, para pelabuh-pelabuh itu, karena ini menghambat perekonomian, yang bersangkutan, sampai dengan saat ini korbannya, ada korbannya ya, nah ini, ini korbannya, korbannya sempat dipukul, sampai retak, tulangnya retak, ini pada saat turun pertama, yang melalui kaca, mungkin kalau kelihatan, coba di lihat lagi nih ya, ya, ini, jadi pada saat pertama itu, dia sudah pukul dengan, besi, ini, apa, ya, dia menggunakan stick yang ini, bahkan kedua kali, yang kedua kali, dia pukul lagi kacanya, kaca, kaca ini ya, pecah ya, pecah, ini kami masih mendalami terus, kami akan lakukan pemeriksaan, lebih dalam lagi, kepada yang bersangkutan, ya, di sini kita kendalkan, di pengurusakan, kendaraan, kemudian juga, akan kami lapis lagi, dengan beberapa, pasal-pasal yang lain, termasuk juga, ada penganiayaan di sini, ya, pemalsuan juga, di kendaraan, di, di platobornya, akan kami lapis semuanya, terima kasih, Terima kasih telah menonton!